Paket berita itu adalah dari hasil survei SMRC yang terbaru yang menyajikan data elektabilitas bakal Capres Cawapres yang diselenggarakan pada 5 hingga 8 September 2023. Sample sebanyak 1.212 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan juga screening margin of error. Survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini langsung mensimulasikan nama-nama toko yang menjadi pasangan bakal Capres dan Cawapres. Kita langsung lihat nextnya. Pasangan yang pertama yang disimulasikan yakni Ganjar Pranowo dan juga Ridwan Kamil duet pasangan ini. Kita biarkan dulu kudanya membawa angkanya. 35,4% responden yang teratas. Ini adalah pasangan yang teratas karena catatan dari simulasi pasangan ini Ganjar belum memutuskan akan berpasangan dengan siapa tapi dari berita yang beredar Salah satu yang potensial adalah Ridwan Kamil. Nah R sendiri sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Mekawati Soekarno Putri. Pasangan yang kedua adalah Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir. Pasangan ini Prabowo dan Erick Thohir ini mendapat keterpilihan responden sebesar 31,7%. Nah catatan untuk pasangan yang kedua ini adalah Erick Thohir jadi salah satu toko potensial yang menjadi pasangan Prabowo. Nah Erick didukung sebagai bakal Cawapres oleh PAN yang mendukung Prabowo. Nah Erick sendiri sudah melakukan sosialisasi sejak jauh-jauh hari untuk menjadi bakal Cawapres. Dan yang terakhir adalah pasangan Anis Baswe dan Muhaimin Iskander. Jadi satu-satunya pasangan yang sudah mendeklarasikan diri Anis Muhaimin mendapat keterpilihan responden 16,5%. Nah catatan dari SMRC ini untuk pasangan ini yakni penting untuk bisa melihat bagaimana publik Indonesia bereaksi pada keputusan yang menarik atau out of the box. Nah dan ternyata hasilnya belum cukup signifikan untuk bisa menyaingi simulasi pasangan Ganja Ridwan Kamil maupun juga Prabowo Subianto Erick Thohir. Jadi catatan penting dari SMRC masih ada 16,4% responden yang belum tahu jawaban mereka akan pasangan bakal Cawapres-Cawapres yang dipilih. Nah jumlah ini menurut data masih naik signifikan dibandingkan dengan survei yang sama di bulan lalu Agustus 2023. Dan usai jeda, saudara kami kembali dengan informasi Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan memberikan klarifikasi soal bagi-bagi uang yang ia lakukan. Dan Zulkifli Hasan bilang apa yang ia lakukan adalah sedekah.